Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di dokter kita, besamu kita sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam satu jam ke depan tentunya untuk membahas dan mengulik sebuah tema yang dimana tema kita pada hari ini yaitu CA MAME atau yang biasa kita sebut dengan kanker payudara. Nah untuk itu juga kita akan membahas bersama narasumber kita pada hari ini, kita sudah kehadiran dokter Elsa Gempita. Halo dokter. Halo mbak Viva. Dan juga di sebelahnya juga ada dokter Wenti Arbayeni. Halo dokter. Senang banget tentunya ya hari ini kita bisa berkumpul tentunya untuk membahas mengenai kanker payudara. Nah sebelum itu mungkin dokter Elsa akan menjelaskan apa itu dokter kanker payudara maksudnya. Mungkin dari dokter Wenti dulu boleh menjelaskan terlebih dahulu nih apa sih mungkin bedanya antara kanker payudara dan tumor payudara yang mungkin masih banyak masyarakat menyamakan ini. Oke jadi sebenarnya semuanya berawal dari tumor ya. Jadi tumor itu sendiri adalah benjolan. Jadi walaupun sekecil apapun kita bilangnya tetap tumor, benjolan-benjolan. Cuman bedanya tumor itu ada dua, ada yang ganas dan jinak. Nah ketika dia ganas itulah yang kita sebut dengan namanya CA atau cancer. Kalau dia jinak hanya sebetulnya tumor jinak. Itu kurang lebih bedanya. Berarti memang ada perbedaan ya. Mungkin lebih jelasnya akan langsung dijelaskan oleh dokter Elsa. Silahkan dokter. Oke hari ini kita akan bahas tentang kanker payudara atau CA mame ya. Jadi sebenarnya ini memang udah sebenarnya udah umum ya diketahui oleh masyarakat. Jadi hari ini kita akan lebih detail lagi menjelaskan tentang CA mame. Nah ini apa itu kanker payudara? Jadi kanker payudara atau CA mame itu adalah yang dibilang dokter Wenti tadi. Dia sebenarnya berawal dari tumor ya. Jadi dia itu suatu keganasan. Jadi misalnya nanti kalau ada orang yang datang dengan ada benjolan di payudaranya. Itu masih kita bilangnya tumor dulu. Tumor payudara. Belum bisa kita pastikan ini adalah cancer atau keganasan. Belum juga bisa kita pastikan ini adalah jinak. Itu harus dilakukan sejenis pemeriksaan patologi. Memang dilihat dari jaringannya apakah memang ada sel-sel dari kanker dari suatu organ tersebut. Baru kita bisa bilangnya ini adalah kanker payudara. Dia berasal dari sel kanker, sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang pada payudara. Jadi sebenarnya di payudara ini kan dia punya banyak sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang pada payudara. Namun pada kondisi tertentu atau suatu kelainan, gangguan tertentu pada payudara yang menyebabkan sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan di payudara yang normal tadi ini akan terganggu. Dia akan melakukan hiperplasia, nanti lama-lama barulah dia akan menjadi keganasan atau kanker. Kalau kita bicara penyebaran penyakitnya, kalau secara dunia, Eropa Utara, Amerika Utara merupakan area insiden yang tinggi. Eropa Selatan, Amerika Selatan, insiden yang sedang. Asia, Afrika merupakan area insiden yang rendah. Kita kan termasuk yang Asia ya. Jadi kalau di sini dibilang insiden rendah, tetapi lihat lagi. Ternyata di Indonesia sendiri, kanker yang paling banyak itu adalah kanker payudara. Paling atas. Baru disusul dengan kanker-kanker lainnya. Ada kanker cervix yang nomor dua, ada kanker paru nomor tiga, dan lainnya. Seperti itu ya. Kenapa kita penting dan selalu kayaknya pemisah TVRI kayak apapun, misalnya ada acara, ada demo edukasi seperti itu, banyakan tentang kanker payudara. Di sini alasannya, karena kanker payudara itu dianya termasuk 10 peringkat tertinggi kasus kematian akibat kanker di Indonesia. Ini data 2020. Yang pertama adalah kanker paru-paru, menyusul yang kedua adalah kanker payudara. Ketiga baru cervix. Jadi, dia masih merupakan 10 peringkat teratas, tertinggi, yang menyebabkan kematian di Indonesia. Kanker ya. 10 kanker yang menyebabkan angka kematian tertinggi. Jadi, sangat penting ini selalu diedukasi, selalu diedukasi ke masyarakat TVRI di rumah. Karena kenapa bisa dibilang ini angka kematian tertinggi? Karena menurut pengalaman juga, dari saya zaman koas sampai sekarang, itu kebanyakan pasien-pasien yang datang itu sudah stadium lanjut, bukan stadium awal. Jadi, mungkin dari awal, sudah lama nih, sudah ada benjolan di payudaranya, tapi dibiarkan saja. Menganggap itu suatu hal yang biasa, nanti kempes sendiri, seperti itu ya. Nah, nanti lama-lama dibiarkan, tumor yang awalnya jinak itu bisa jadi ganas, bisa, ya. Tapi, jinak tadi menjadi jinak saja juga bisa, ya. Tapi, kalau dibiarkan tidak ditatalaksana, dengan cepat dan tepat, dia bisa menjadi tumor yang ganas. Ganas. Nah, tapi kalau untuk bentukan benjolan sendiri, itu seperti apa sih dokter sebenarnya? Kalau benjolan sih bervariatif ya, bervariatif. Intinya, kalau kita bicara payudara, berarti dia di regio, di payudara, ya. Ya, biasanya yang datang itu, kalau memang dia aware ya, tiba-tiba dia kayak meraba, seperti itu bagian payudaranya, ada benjolan, entah itu seperti klereng, atau bentuknya tidak beraturan, itu bervariatif, ya. Yang perlu ditekankan adalah benjolan yang tidak normal, yang sebelumnya tidak ada, atau tidak seharusnya di organ itu, itu harus hati-hati. Harus diperiksa, karena semua yang benjolan tadi dikatakan tumor. Nah, untuk jinak atau ganasnya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jadi memang kalau misalnya dirasa ada benjolan, atau seperti klereng tadi ya dokter, ya, mungkin bisa dicek langsung ke dokter, ya, untuk memastikan ini jinak atau keganas, ya, dokter. Baik, kita lanjut ya. Jadi, apa sih penyebab dari kanker payudara atau CA mame ini, ya. Sama pada umumnya dengan penyakit-penyakit biasanya, dia ada faktor resiko, ya, sekali lagi faktor resiko. Faktor resiko yang bisa diubah, maupun yang tidak bisa dirubah, dan yang bisa dirubah, ya. Yang tidak bisa dirubah, yaitu usia, ya. Usia lebih dari 45 tahun, ini beresiko untuk terkena CA mame. Menarke, maksudnya menstruasinya di usia dini, kalau normalnya itu kan menstruasi pertama kali itu kan di umur 11-12 tahun. Tapi kalau sebelum usia 11-12 tahun, berarti dia termasuk menarke usia dini. Menstruasinya lebih dulu, ya, seperti itu. Atau menopos usia lanjut. Menopos usia lanjut kan normalnya di atas 55 tahun. Tapi kalau dia menoposnya itu lebih dini, seperti itu, ya, berarti dia termasuk resiko. Dia terpapar hormon estrogennya itu lebih panjang. Makanya banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa lamanya terpapar seseorang itu dengan estrogennya itu, dengan hormon estrogennya itu, berarti resiko dianya untuk terkena CA mame itu juga semakin besar, seperti itu, ya. Riwayat keluarga, ya, jadi memang dari beberapa penelitian juga pengalaman, ya, jadi riwayat keluarga ini atau faktor genetik keturunan dari CA, nggak hanya melulu, misalnya, ibunya CA mame, anaknya bakal CA mame, nggak juga. Jadi riwayat keluarga yang kanker, kanker apapun, nah, nanti dia punya resiko tinggi untuk terkena kanker payudara. Misal, kakeknya kanker otak, misal, ya. Terus ibunya kanker cervix. Apakah anaknya ini bisa sama kankernya dengan kakek mamanya? Bisa, jawabannya. Apakah bisa beda, tiba-tiba anaknya kanker payudara? Bisa. Jadi, ada riwayat di keluarganya itu kanker, bisa menjadi anaknya atau keturunan itu dengan kanker. Tapi mungkin ada pertanyaan juga nih, dokter. Kenapa sih faktor riwayat keluarga dan bisa dikatakan, ini kan kita udah lahir dan udah besar nih, tiba-tiba kok bisa kena kanker? Maksudnya, relasinya, relevannya ini seperti apa, dokter? Tapi nanti, gitu ya, nanti dijawab setelah jeda para berikut ini, tetap di dokter gitu.